Seperti apa sih perkembangan tanam, perkembangan tanam mana yang kurang airnya, mana yang sudah cukup. Termasuk ya mohon maaf, memang ada juga ketidak tertiban dari masyarakat. Banyak masyarakat yang memasang kompa. Ini pun juga kita bina terus kepada mereka untuk agar pada saat mengambil air sesuai dengan jadwal gilirnya. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Terkait kebutuhan sendiri, sebenarnya dari perhitungan kami, kebutuhan air idealnya itu adalah di 36 meter kibik per detik. Dengan adanya kekurangan ini, kami upayanya adalah melakukan pembagian atau giliran pembagian air. Ini kami koordinasikan dengan para jamat dan para kepala desa, kubu, dan petani-petani di daerah pemanfaat. Ini merupakan salah satu bentuk upaya di lapangan untuk mengamankan produksi pertanian, khususnya padi. Di mana pada saat heleno ini tentunya kita harus mengamankan padi yang sudah existing ada di lapangan. Untuk di Interamayu sendiri berapa? 24, 21, 22. Ini tentunya harus kita selamatkan bersama tanaman ini sampai panik. Ini tentunya ini harus kita mengkoordinasikan bersama. Tadi Pak Gampir sudah menyampaikan ada upaya-upaya untuk meningkatkan debit airnya. Salah satunya adalah meninggikan merju ini dengan membuat karung-karung dan normalisasi saluran. Memang kondisi ini harus kita terus koordinasikan bersama. Terutama ini, petani-petani kita nanti supaya kita kawal agar mereka lebih hemat dalam menggunakan air irigasi. Nanti Pak Gampir sudah akan berkoordinasi dengan kanak-kanak jamat untuk mengkawal pebagian air secara giliran supaya nanti disaati giliran ini. Prinsipnya adalah petani harus taat terhadap jadwal giliran air yang ditentukan oleh BJT maupun Dinas Pertanian. Harus kita kawal bersama. Insya Allah dengan cara seperti itu, taman kita yang 29 ribu dari pendung salam dan rama ini bisa terselamatkan. Saya kira itu terima kasih. Terima kasih telah menonton!